Nah disini saya mau ngetesnya dengan baterai 3,7V Oke langsung saja kita coba Kencang cu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Turfan Danwar Nah di video kali ini saya mau mengupgrade Dinamo Tamiya Ini dinamo biasa ya Dinamo speed biasa Ini bisa kalian lihat spoolnya Spoolnya kecil ya Nah di video kali ini saya mau mengupgrade Kawatnya menjadi lebih kencang lagi ya Ini disini saya menggunakan kawatnya ini Ini lebih tebal kawatnya Coba kalian perhatikan ya Lebih tebal kawatnya Oke lah langsung saja Pertama-tama kita buka dulu Kawat lama ini Kita kosongkan angkurnya Terus kita lilit ulang Nah bro ini angkurnya sudah saya kosongkan ya Dari lilitan lamanya Seperti ini Selanjutnya langsung saja kita lilit ulang Dengan tembaga lain Dengan kawat lain ya Ini saya kurang tahu ya Berapa mili Kayaknya seperti 0,6 mili ya Oke lah langsung saja Nah jadi di setiap sisinya Kita lilit 15 putaran ya 15, 15, 15, 15 ya Oke ya ini kalian perhatikan cara gulungnya Seperti ini Ini harus rapat ya Harus rapat Dan padat ya Satu Nah ini sudah 15 lilit ya Ini 15 Nah seperti ini Selanjutnya kita tarik ke sini ya Ini 15 juga Nah sisi sebelah sini sudah selesai juga 15 lilit Selanjutnya ini sisi terakhir ya Ini yang terakhir 15 juga Diusahakan dalam Penggulungannya harus ditarik ya Supaya rapat Nah ini sisi terakhir sudah siap juga Selanjutnya kita lilitkan seperti ini ya Ini kita solder Nah seperti ini Dia seperti bukit gitu ya Memuncak Memuncak gini Kita lilit memuncak ke atas ini Nah terus selanjutnya Di bagian atas ini ya Kalian perhatikan Ini bagian atas ini Yang bagian terhubung ini Ini kita solder Supaya terhubung dengan bagian ini ya Nah ini sudah selesai Dalam penyelitiran Oke sebelum kita tes Ini kita Kita coba cek Ukur dengan multitester Apakah terhubung Satu sama lain ya Oke terhubung Berarti 67 ohm ya Oke pas Oke pas Untuk selanjutnya Langsung saja kita tes ya Kita uji Apakah mau berputar atau tidak Disini saya mau mengujinya Dengan baterai 3,7 volt ini Kita tes dengan baterai 3,7 volt Apakah putarannya kencang atau tidak Nah ini dia 10 nya tadi ya Nah ini dia Oke coba kita tes ya Disini saya menggunakan Batoknya biasa aja Bukan batok Ini nomor setan ya Oke coba kalian perhatikan Baik baik Nah bro Ini kan Kumisnya ini Sudah saya ganti juga Ini saya kasih Yang tebal Ini punya saya Modif ya Ini saya ganti dengan Seng ya Saya ganti dengan Seng supaya tebal Supaya tidak cepat Aus Terus selanjutnya Langsung saja kita tes Apakah kencang Atau tidak ya Nah disini saya mengetesnya Dengan baterai 3,7 volt Oke langsung saja Kita coba Kencang cu Ini lumayan kencang ya Nah untuk caranya ini cukup mudah ya Simple sekali Saya yakin kalian pasti bisa merakitnya Pasti bisa menggulungnya ya Coba saya kasih polumas Di bagian belakangnya ini Nah ini lebih halus ya Jadi kalian tidak usah lagi Beli 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 dinamo Mahal-mahal ya Tinggal upgrade sendiri di rumah Ini cukup mudah karena Oke lah Mungkin cukup sekian video kali ini Bagi kalian yang menyukai video ini Silahkan like dan komen di bawah Apabila mau bertanya Dan satu lagi Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa di share video ini ya Supaya Kawan-kawan kalian tahu Cara merakit dinamo ya Cara menggulung ulang dinamo Oke bye bye Sampai jumpa di video-video berikutnya 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 Terima kasih.